Intro Halo, aku Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua orang Bobotop tewas akibat berdesakan saat akan masuk Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Intro Diterpa hujan deras jalan penghubung 6 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Longsor. Intro Langit Pangandaran dihiasi atraksi puluhan pesawat dalam Jambore Udara, Pangandaran. Intro Kemenangan Persib atas Persebaya di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, Bandung, Jumat malam lalu harus dibayar mahal. Dua orang supporter Persib meninggal dunia di depan pintu utara Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, akibat terinjak Boboto lainnya yang ingin masuk Stadion. Kegembiraan para Boboto atas keberhasilan Persib menaklukkan Persebaya Surabaya 3-1 dalam pertandingan grup C, Piala Presiden di Stadion Gelora Bandung, Jumat malam lalu, diwarnai kabar duka. Dua orang Boboto meninggal dunia di depan gerbang masuk Stadion. Keduanya, Sopiana Yusuf, warga Kabupaten Bogor, dan Ahmad Solihin, warga Cibaduyut, Kota Bandung. Menurut polisi, kedua korban diduga terinjak penonton lain yang bergesakan ingin masuk ke dalam stadion hingga pingsan. Kedua korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, namun nyawanya tidak tertolong. Banyak yang masuk, tidak sabar. Tidak sabar ingin masuk. Ingin masuk, ingin buru-buru masuk. Nah kemudian tiba-tiba ada korban di luar ya, di luar. Jadi di depannya pintu Sopi Kartis ya. Waktu ngomongnya mah dia bersebesarkan rehan di depan, Muhammad di sini, almarhum di belakang gitu. Jadi kalau dia jatuhnya ke depan, si rehan kalau yang ini ke belakang gitu. Jadi akhirnya menggunjap gitu. Jenazah almarhum Ahmad Solihin telah dimakamkan di dekat Rumah Duka di Jalan TVR 4 Cibaduyut, Kota Bandung. Manajemen Persib, Bandung yang mendatangi Rumah Duka menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pertandingan agar tidak lagi memakan korban jiwa. Sekarang kita sudah terjadi begini, mungkin evaluasi tadi juga dengan Pak Polra, Dengit Dewa, Pak Polra semua juga bicara nanti bagaimana alhum Duka ngambil lakang yang lebih aman. Kalau yang tidak punya tiket, mohon nonton di TV aja mungkin lebih luasa dan lebih-lebih nyantai di TV ya menurut saya. Ya kalau tidak punya tiket, daripada berdesak-desakan lagi, terus nanti ada korban lagi, nah ini jangan berbahaya gitu kan ya. Sedangkan almarhum Sopiana Yusuf juga sudah dimakamkan di pemakaman TPU Mandala, Kota Bogor, Sabtu lalu. Jenazah korban sempat disemayamkan di Rumah Duka di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Sopiana Yusuf Jumat pagi berangkat ke Bandung bersama puluhan supporter Persib lainnya menggunakan bus. Namun sesampainya di Stadion Gebella, Bandung, almarhum menukar tiket agar bisa menonton bersama saudaranya warga Kota Bandung. Beliau ini bertiket, beliau bertiket, beliau menukarkan tiketnya dari samping VIP Barat menuju ke utara, beliau itu bertukar tiket. Makanya beliau ini berpisah dari rombongan. Berpisah atau berpisah? Berpisah untuk bertemu dengan saudaranya. Saya menyaksikan lapangan itu, ya di menit ke-30 itu, di babak pertama itu sudah tidak kondusif. Di mana banyaknya penonton-penonton yang tidak bertiket memaksa untuk ngerisip masuk. Di mana awalnya tiket yang disediakan oleh PANPOL itu sekitar kurang lebih 15 ribu penonton. Kemungkinan itu ya isi stadion diisi sesuai kapasitas, itu kurang lebih 30 ribu penonton. Rombongan Viking dari Kota Bogor sempat tiga kali mengitari bagian luar stadion GBLA untuk mencari almarhum. Namun tidak bertemu dan mendapat kabar bahwa almarhum telah dibawa ke rumah sakit. Muhammad Rizal dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bandung dan Bogor. Persatuan Sepa Bola seluruh Indonesia, PSSI, telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian tewasnya dua orang Boboto saat pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya Jumat lalu. Inilah salah satu video yang menunjukkan kejadian yang mengakibatkan tewasnya dua supporter Persib Bandung, Sopiana Yusuf dan Ahmad Solihin Jumat malam di luar pintu masuk V, Stadion GBLA Bandung. Menurut Raihan, kerabat almarhum Ahmad Solihin yang bersama di lokasi saat kejadian, dirinya bersama korban jatuh dan terdorong supporter Persib lainnya yang merangsat maju ke depan untuk masuk melalui pintu V, GBLA hingga tertimpa pegang besi pembatas antrean yang roboh. Keduanya sempat pingsang. Raihan beruntung selamat sedang korban Ahmad Solihin meninggal dunia. Di pintu ditutup tuh, udah gak ada ban pelu, udah gak ada polisi. Nah, dari belakang tuh makin ngerangsak ke depan. Nah, udah ngerangsak ke depan, saya posisi di tengah. Nah, saya sama almarhum ini, posisi saya di depannya, beliau di belakangnya. Nah, yang depan saya jatuh, otomatis saya ikut jatuh. Nah, dari situ pagar yang dari pinggir saya juga roboh, ikut nimpah ke saya. Ya, terus yang dari belakang mah makin ngerangsak ke depan. Itu kedorong sama Bobo tuh? Nggak ada yang nyelamatin, jadinya diinjek terus. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, LIB, yang mewakili pengurus PSSI saat bertakziah ke kediaman almarhum Sofiana Yusuf di Kota Bogor, menyatakan persatuan sepak bola seluruh Indonesia telah membentuk tim investigasi yang dipimpin ketua komisi disiplin PSSI untuk menyelidiki penyebab kejadian dan meremuskan evaluasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah oper kapasitas, apakah kelalaian dan sebagainya itu menjadi bagian yang akan katakan menjadi bagian yang perlu ditelusuri oleh tim investigasi. PSSI juga tetap menyelenggarkan turnamen Piala Presiden sesuai jadwal. Evaluasi akan dilakukan terutama mengenai pengamunan penonton saat datang masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan. Muhammad Rizal dan Iwan Kuryawan melaporkan dari Kota Bandung dan Bogor. Mobil wisatawan terbakar di Jalan Raya Subang, Bandung. Kebakaran diduga akibat korsleting sistem kelistrikan mesin kendaraan. Terjadi kebaparan di Jalan Baru, Jalan Cagak. Api membakar satu unit mobil yang mengangkut satu keluarga yang hendak berwisata. Insiden ini terjadi di Jalan Lingkar Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dalam kebakaran ini sempat terdengar ledakan kecil yang membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Keluar dari depan, dari kap kendaraan. Mesin? Iya, di bagian mesin, kap kendaraan. Jumlah penumpang berapa orang? Jumlah penumpang, tiga dewasa, dua anak-anak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Beberapa kasus kriminal di Jawa Barat kami sajikan dalam kilas kriminal berikut ini. Kepegok saat hendak mencuri sepeda motor, seorang pemuda dihakimi warga Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Dari penyelidikan sementara, pemuda tersebut sudah tiga kali mencuri sepeda motor di wilayah Subang. Tersangka selama ini mengincar sepeda motor milik petani yang ditinggal di tepi area persawahan. Pencurian isi kotak amal masjid di Desa Citalang, Kabupaten Purwakarta, terekam kamera CCTV. Pencuri menggasak isi kotak amal masjid saat malam hari. Pencurian baru diketahui pengurus masjid saat salat subuh, di mana kotak amal yang telah dirusak dan dibuka paksa ditinggalkan pelaku di kamar mandi masjid. Ironisnya pencurian kotak amal sudah sepuluh kali terjadi di masjid ini. Seorang paman di Soreng, Kabupaten Bandung, tega mencabuli keponakannya sendiri yang baru berusia 5 tahun. Pencabulan dilakukan di rumahnya dengan mengiming-imingi makanan dan uang agar korban tidak melaporkan tindakan bejatnya ke orang lain. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Menyamar menjadi ojek daring, dua orang maling menggasak barang-barang di tiga rumah sekaligus yang ditinggal penghuminya bekerja di kawasan perumahan Sukasari Regensi, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dari ketiga rumah, dua maling menggasak satu unit televisi, satu kompor gas, dan tabung gas. Pencurian terjadi saat siang hari. Dua orang lelaki merampok sebuah kantor jasa ekspedisi di Jalan Situ Aksan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Kedua perampok menggunakan sepeda motor pada pukul 1 dini hari, turun dan langsung mengacungkan sebilah parang ke arah korban. Sempat melukai salah satu korban, dua korban karyawan perusahaan ekspedisi lalu disekap dalam kamar mandi kantor. Perampok menggondol 10 paket ekspedisi, dua unit ponsel, dan satu unit komputer. Kemudian kabur. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.